Intro Assalamualaikum wr. wb berjumpa kembali teman-teman di channel kita yang masih di UKDR kita akan berbagi informasi yang masih disebutkan rekrutmen untuk ASN di tahun 2024 ini dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai bagaimana sih cara melihat pengumuman untuk hasil seleksi administrasi perkas teman-teman ya yang nanti teman-teman bisa kita melihat apakah status administrasi perkas kita memenuhi saat ataupun tidak memenuhi syarat nanti kita akan memberikan contoh yang lolos seleksi atau memenuhi syarat MS ataupun yang tidak lolos atau yang TMS tentunya bagi rekan-rekan yang sudah melakukan resume saat pendaftaran di B3K ataupun di CPNS kemarin setelah mengakhiri di proses pendaftaran berikutnya adalah teman-teman tinggal menunggu proses pengumuman seleksi administrasinya ya tentunya bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran dan memiliki bukti pendaftaran di CISN tahun 2024 ini nah nanti tentunya teman-teman setelah semua dokumen yang kita upload ya dari semua dokumen yang kita omgah tentunya teman-teman sudah melakukan cross check datanya ya apakah dokumen-dokumen yang kita upload itu sudah sesuai dengan perseratan atau belum nah terus berikutnya teman-teman nanti kita akan melihat di proses ini teman-teman ya jadi untuk pendaftaran seleksi ini khusus untuk B3K yang di tahap 1 teman-teman ini kemarin pendaftaran di seleksi di berakhir di 20 Oktober 2024 nah berikutnya kita akan melihat nanti untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu caranya bagaimana ya nanti-nanti di pengumuman seleksi administrasi ini nanti bisa dilihat di mulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024 nanti kita akan bahas bagaimana sih cara melihat untuk hasil seleksi administrasi apa namanya di seleksi berkas ya untuk penerimaan ASN tahun 2024 ini untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai baik kawan-kawan semua kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini jangan lupa ya klik tombol like ya silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami baik kalian suka membaca berita silahkan kunjungi saja di nama resmi kita masdiukade.com disini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua oke teman-teman langsung saja kita bahas untuk 2 cara untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi ya ini tentunya untuk administrasi berkas nanti bagi teman-teman yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS itu nanti tentunya bisa mengikuti proses selanjutnya yaitu mengikuti seleksi uji kompetensinya ya nah disini nanti teman-teman seperti yang sudah tak jelaskan tadi jadi untuk rekan-rekan yang sudah mencetak kartu pendaftaran di TASN 2024 ya nah tentunya nanti dari bekas-bekas yang sudah kita upload ya jadi berkas-bekas yang sudah kita upload nanti akan dilakukan verifikasi oleh tim BKD atau BKPSDM ya nah nanti teman-teman kita akan melihat ya jadi untuk bagaimana sih cara melihat hasil seleksi administrasinya ya nanti apakah kita itu memenuhi syarat untuk lolos di tahap berikutnya apa tidak nah yang pertama teman-teman untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi itu melalui pengumuman resmi ya jadi mengelalui pengumuman resmi dari instansinya masing-masing nah ini teman-teman bagaimana cara melihatnya ya kita kasih contoh teman-teman ya misalkan disini di BKD Jati misalkan kalau teman-teman bingung ya mencari dimana sih informasi resmi dari masing-masing instansi aslinya teman-teman bisa membuka di laman SSJSN ya laman SSJSN terus berikutnya apa teman-teman kasih contoh aja ya jadi kasih contoh aja misalkan disini instansinya misalkan teman-teman pilih misalkan Jawa Tengah misalkan ya nah ini sebentar kita pilih misalkan instansinya adalah Jawa Tengah misalkan ini ya teman-teman coba pilih aja P3K Guru ya ini adalah untuk melihat ini ya pilih aja salah satu ini adalah untuk melihat informasi resminya ya jadi di SSJSN itu teman-teman nanti lihat aja di informasi resminya ya jadi dimana sih pengumuman apa namanya resminya ya jadi ini teman-teman bisa buka di SSJSN ya pilih aja misalkan disini contoh misalkan di Jawa Timur misalkan ya Jawa Timur pilih aja di P3K Guru nanti disini lihat saja untuk formasinya disini nanti ada informasi resmi terkait dengan website di masing-masing instansi teman-teman tinggal klik aja ya nanti disini sudah ada informasinya ini kalau misalkan di PKD Jatim ya misalkan nah nanti disini teman-teman nah ini tinggal dipilih aja disini ada recruitment ASN 2024 yang mana disini nanti disediakan untuk pengumuman P3K JPNS ataupun pengumuman lainnya nah kalau misalkan teman-teman cari di daerah lain ya ini berarti tinggal diganti aja teman-teman ya nah ini misalkan teman-teman mau cari di daerah lain misalkan ini ya teman-teman cari tinggal di cari ada sini tinggal pindah misalkan di Lombok misalkan ya nah ini misalkan di Lombok Tengah misalkan tinggal dicari aja ya pilih aja disini nanti informasi remisnya berarti ini ya BKPSDM Lombok Tengah ini tinggal di klik aja nanti ini adalah pengumuman resmi dari masing-masing instansi nah nanti kita akan berikan contoh ya disini misalkan ada pengumuman hasil seleksi kompetensi ya misalkan ini nah ini ya hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru 2024 misalkan ini untuk yang kompetensi ya nanti kalau yang untuk administrasi tentunya juga ada ini ya pengumuman pemberkasan P3K misalkan ini untuk contoh untuk tahun 2023 kemarin ya nanti untuk 2024 tentunya akan disampaikan nah nanti teman-teman disini mesti ada informasi resminya ya nah disini ada pemberkasan usul penetapan NIP ya misalkan untuk di tenaga jabatan kesehatan ya biasa nanti disini juga ada informasi-informasinya terus kita kasih contoh misalkan disini di provinsi Jawa Barat misalkan ya nah di provinsi yang pertama kita kasih contoh di provinsi Jawa Timur misalkan ya ini contoh ya jadi untuk apa namanya untuk di provinsi Jawa Timur ini untuk yang CPNS ya jadi disini ada hasil sementara kelulusan seleksi administrasi ya dan masa sanggah untuk CPNS jadi disini nanti dijelaskan teman-teman ya disini adalah yang TMS dan yang memenuhi syarat jadi yang tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat nah disini nanti biasanya disini dijelaskan teman-teman ya nah disini ada informasi hasil sementaranya misalkan lulus-lulus ya nah misalkan ada pak yang tidak lulus misalkan ini yang tidak lulus nah disini juga ada ya tidak lulus tidak lulus tidak lulus berarti ini kan dia tidak memenuhi seleksi administrasinya atau mungkin disini juga biasanya ada yang ini contoh saja ya daftar nama pelamar yang mengalami perubahan status ya ini disampaikan dari BKD Jatim ya misalkan ini dari yang semula dia memenuhi syarat ya nah dia memenuhi syarat menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat ini alasannya apa ya misalkan disini kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan misalkan ini kebanyakan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan atau mungkin nanti di alasan TMS ya tidak memenuhi syaratan tentunya akan disampaikan berdasarkan apa yang menjadi penyebab teman-teman tidak memenuhi syarat dalam proses berkas administrasinya nah kita kasih contoh lagi misalkan di mana itu di misalkan ini ya nah ini tadi di lombok ya nah ini nanti teman-teman bisa cek di masing-masing apa namanya masing-masing provinsinya terus misalkan kita kasih contoh misalkan disini ini untuk P3K ya di Jawa Barat misalkan di tahun 2023 kemarin disini ada hasil seleksi administrasi ini untuk yang pasca sanggah ya jadi ada sebelum sanggah dan juga ada setelah sanggah ini biasanya ada diberikan keterangan ya nah disini tidak memenuhi syarat atau TMS tidak memenuhi syarat atau TMS disini yang memenuhi syarat atau MS ya jadi teman-teman sekali lagi ya untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi itu bisa dilihat melalui pengumuman pengumuman resmi dari masing-masing instansinya paham ya terus yang kedua teman-teman untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasi ini melalui laman SSJASN mungkin kalau teman-teman kalau di pengumuman misalkan ya di pengumuman itu hanya ada misalkan yang disini tadi misalkan disini kan hanya diberikan keterangan tidak memenuhi syarat ya tidak memenuhi syarat ya mungkin teman-teman jadi pertanyaan ini tidak memenuhi syarat ini yang bagian mana atau yang bagian apa kok dinyatakan misalkan disini tidak memenuhi syarat atau TMS nah ini cara yang ya cara keduanya itu adalah melalui login di laman SSJASN ini kita berikan contohnya ya teman-teman nanti untuk seleksi pengumuman nanti teman-teman bisa cek seperti ini ini kita berikan contohnya nah disini teman-teman seperti biasa masuk aja di SSJASN .bkn.co.id berikutnya teman-teman seperti biasa masukkan nomor nick password kode capta dan teman-teman bisa klik masuk nanti setelah itu teman-teman disini teman-teman sudah melakukan resume ya nanti teman-teman bisa geser ke bawah ya setelah ini ya setelah dokumen-dokumen dokumen ini nanti teman-teman cek kalau ada informasi seperti ini ya selamat ya disini ada selamat nama anda disini anda lolos tahap administrasi berkas ini artinya teman-teman semua persyaratan ya semua persyaratan yang teman-teman sudah upload itu sudah memenuhi syarat ya disini semuanya memenuhi syarat dan teman-teman dinyatakan lolos ya jadi seperti ini yang memenuhi syarat ini berarti teman-teman lolos di seleksi berkas nah terus berikutnya bagaimana yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa sih contohnya tidak memenuhi syarat nah disini yang tidak memenuhi syarat nanti akan muncul seperti ini ya mohon maaf anda tidak lolos di administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar nah ini alasannya apa disini dijelaskan apa sih sebenarnya yang ditolak itu adalah masa kerja yang anda miliki tidak sesuai dengan persyaratan TMT anda adalah ini misalkan ini contohnya adalah masa kerja yang tidak sesuai atau mungkin nanti ada yang lainnya ya misalkan disini saat administrasi yang tidak terpenuhi disini juga dijelaskan ya bahwa suat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditantangani dan di bubu emetre alasan TMT adalah surat lamaran tidak sesuai dengan yang dibesanatkan ya biasanya alasan-alasan TMT seperti ini itu biasanya dijelaskan ada yang di dalam apa namanya pengumuman ya seperti ini ada juga yang tidak dijelaskan ya yang tidak dijelaskan secara detail nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di laman SSJSN jadi ada yang apa namanya biasanya di pengumuman instansi itu ada apa namanya informasi yang detail mengenai tidak memenuhi syarat itu karena apa ada juga yang tidak nanti teman-teman untuk detailnya tidak memenuhi syarat itu dikarenakan apa ya teman-teman nanti bisa lihat di laman SSJSN nanti biasanya ada alasan dari tidak memenuhi syarat itu apa biasanya dijelaskan di laman SSJSN itu teman-teman ya mungkin informasi yang dapat kami sampaikan ya kita doakan semoga teman-teman semuanya bisa memenuhi syarat di seleksi ASN tahun 2024 ini demikian yang dapat saya sampaikan semoga informasi ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax